Tandatangan kami Disini rupanya sudah disambut Tapi kan untuk diajarkan Semua mereka benar-benar sekarang Usahaya Tete Istifat Terimakasih Ya, ya, ya Cukup Terimakasih Cukup Kepuluh Kepuluh Kembali teman-teman saya Kembali Maaf hijau Kain ingin Ku melangkah Cungkupku Hanya tanah Bilur hati Merambah Akan datang Tak bagiku Kesempatan Bila tak Ada titian Jalan yang Rupa Uang Selamat datang di Jurnal Risa Kali ini agak spesial nih Soalnya Dan mereka menyambut film asing Yang akan Atau tayang sih Sebenarnya Sudah hari ini mulai tayang Makanya Sekarang spesial Jurnal Risa Kita bahas Soal asing Dan bagaimana reaksi dia terhadap Aduh Belum apa-apa udah males ya Kalau ngomongin asing Gak apa-apa lah Pokoknya malam ini kita ganti nama Jadi jurnal asing Jadi memang spesialis untuk Bukan spesialis Spesial untuk membahas segala sesuatu tentang asing Dan bagaimana dia berinteraksi dengan kita malam ini Kenapa kita? Karena kita gak Karena saya gak sendirian Ada Aga Ada Abimanyu Tumen banget ya Terus ada Indi Ada Riri Dan ada Niko Jadi Malam ini juga Kita gak coba berlima sebenarnya Bawa lagi deh Jadi masih ada beberapa orang di belakang sana Yang memenangkan Challenge yang dibikin sama MD Orang yang beli tiket asing Paling banyak Bye Dan kesempatan untuk Jalan-jalan yang bareng kita malam ini Jangan sedih dan jangan merasa tenang kalian Karena kalian Akan Di tiktok Dibuka mata batinnya Agar mereka bisa berkomunikasi dengan asing secara langsung Muehehe Nice Kelihatan serem gak nih? Kita harus serem Serem Bisa Cool Cool Jadi memang Asing ini Lokasi kematiannya Tidak jauh dari tempat ini Benar sekali Benar sekali Ya udah kita bakal keliling Kita bakal komunikasi Walaupun disini tentu saja banyak sekali Selain asing Tapi Malam ini pengen fokus ke asing sih Ya sikit-sikit boleh lah Kalau misalkan ada yang mau masuk yang lain ya Daripada mengganggu Nanti saya akan perkenalkan kalian semua dengan para pemenang challenge ketemu asing Males gue makan Ya di asing gue Hai Oke karena yang datangnya banyak kan Makanya sementara Tanya bertiga dulu saya akan panggilkan para pemenang challenge yang berhasil mendapatkan tiket ke Bandung dan ketemu sama kita untuk melakukan jurnal asing Mari kemari Mari kemari Mungkin karena asing gitu ya perempuan jadi yang menang tuh perempuan semua nih Guys Kalian bisa perkenalkan nama kalian satu persatu Yang keras ngomongnya Halo aku Cindy Aku Imas Halo nama aku Ani Aku Wina Aku Tanisa Aku Melda Oke Jadi Kalian ini berasal dari mana sih Aku Jepang 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 Oh iya Oke Kalian datang kesini Jauh-jauh ke Bandung Yang di Bandung ya jauh lah ya kesini Terus Kalian dapat kesempatan hari ini Kayaknya rugi banget sih Kalau misalkan kalian datang gitu-gitu aja Cuma ngeliatin aja Jadi Saya dan tim Jurnal Risa memutuskan untuk Coba bagaimana? Memutuskan untuk apa? Untuk TikTok 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 Artinya Diberikan peluang Untuk berkomunikasi lebih dalam lagi dengan AC Silahkan Silahkan Bapak Niko dan Angga Ya kalau misalkan istilah kerennya sih dibuka mata batin Cuman Ya tergantung Seberapa besar sensitivitas kalian Terhadap ini Jadi Niko dan Angga akan mencoba Agar kalian semua Bisa berkomunikasi dan berinteraksi malam ini Ada kini yang diri yang Udah lah ini lagi hate kah? Enggak 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 Aku 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 masuk Bagi Yang Yang Enggak Bagaimana peluangnya? Insya Allah Kalau Angga sudah senyum-senyum gitu Berarti ya bisa di Jadi mereka semua Tidak akan infram Tapi mereka akan mengikuti kami di belakang Dan nanti kita tanya Setelah jurnal Risa atau jurnal ASI hari ini Selesai apa yang mereka rasakan Silahkan Silahkan Oke sekarang panggilin lagi Indi, Riri, dan Kakang Ngomong-ngomong soal ASI ASI ini Bukan sosok yang kita sukai Dan Dia cukup teror sih Buat saya dan sekeluarga Karena sering mengganggu Sering muncul Walaupun memang Kemunculan awalnya memang ingin menceritakan sesuatu Tapi ya lama-lama Karena dia sering muncul Dan sering datang tiba-tiba Jadi ganggu juga Terutama untuk Peter CS Karena mereka benar-benar gak suka Berhadapan atau Berada di sekitar ASI Malam ini Kita akan coba panggil dia Terus Dia juga Seneng banget Kesenengan Karena akhirnya Ceritanya dijadikan film Dia merasa seneng Beberapa sahabat-sahabat kecil saya merasa bete Mereka bilang Kenapa harus ada wanita jelek itu Risa Yang Sebenarnya kalau misalkan di film Mungkin bisa dibilang Sarifa Danis tuh Wah Much-much Better Daripada ASI Yang sebenarnya Danis masih Cantik lah gitu ya Ketimbang ASI Yang sebenarnya Tapi mungkin kita harus Dekat-dekat pohon besar nih Biar Lebih menjiwai ya Ketemu ASI Iya ya Yuk Kita cari pohon Ini pohon besar ini Beringin Beringin Brokoli Bersa Berbicu Ketemu ASI Agung Ketemu ASI Sampai Kedatangan kami di sini rupanya sudah disambut, sayangnya enggak cuma Asi yang datang malam ini, banyak sekali. Tapi mungkin nanti akan kita fokuskan Asi di satu tempat, cuma dari tadi ini kayak ada yang ngikutin gitu, ngikutinnya sama saudara-saudara saya yang di sebelah saya. Jadi kita tanya dulu sebenarnya ada apa, daripada ngitil-ngitil terus kan? Lebih baik kita tanya dulu siapa tahu. Panteng. Kenapa? Kenapa? Kunaon, gimana dibitu? Kunaon. Itu lakanya. Kembalapan gitu. Balap motor, kembalap, sembalap. Ya, jadi dari tadi Kak Kang tuh kayak ngerasa sakit kakinya. Dan Kak ada yang ngikut terus dari tadi gitu. Mungkin dipikirnya malam ini kami memang ingin berkomunikasi dengan mereka dan salah satunya dia dan mau bantu gitu. Ya, nggak tahu ini penyebabnya kenapa kan? Ya, kau bisa jelasin nggak? Jadi, yang aku lihat sih, dia balap-balap motor keliar gitu. Terus jatuh. Ini tinggal di tempat. Ini kewnya. Ini kewnya. Oke wnya. Dua tadi ngikutin, itu ya Mas kita masih ngopi Satu hilang, dua terbilang Ini sompal banget sih Tapi ya Mau banget ya Kondisi badan juga Kalo abisamual Nah Nah tiasamual gitu Nah ngiring Kulauan Tapi kan itu diajakan Abisah pada penaknya sarang Usanes Teteh 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 Sikirkan oleh semua yang ada disini Mungkin nanti di dalam sana Kita khususkan Panggil dia ya Bisa Sambil kita Teteh 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Gila. 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 Terima kasih. 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 Gering ya mah Gering, seneng nah Ini masih kalornya loh Kalornya sih Ya Allah Ya Allah Aduh Aduh Reset banget Tidak jadi artis Banyak mau Aduh Sekarang Lagi bikin scentsnya sih Untukkan si Asih sekarang Seperti apa Ini bukan Asih Ini bukan Sama 5 tahun Biar gak tegang Aduh 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 Mau di ajak ngobrol lagi Kalian kalau punya pertanyaan Tunggu dia Mumpung masih ada di sekitar sini Mungkin penulis script Mbak Lele Silahkan loh Sini Mbak Sini Le Le Oke Ini adalah Lele Mbak Lele yang nulis Skenario Nulis script Danur Mada Asih Dan mungkin Selama ini observasinya cuma lewat saya Atau dia bahkan Ngerasa Pernah apa sih Le Pengalaman lu pas lagi nulis Asih gimana? Ada di kamar Kayanya Jadi kayak ngasih deadline gitu Iya Tiba-tiba suruh Tiba-tiba dibangunin Dan itu juga terjadi Sama saya ketika nulis bukunya gitu Dimana dia ikut-ikut terus Masih Deadlinenya bukan dari orang Tapi dari handunya sendiri itu menyeramkan Tiba-tiba Tiba-tiba duduk di belakang Mobil Terus bangun Saya kebangun gara-gara di Sentuh-sentuh dia gitu Nyuruh saya buat ngulis dan Ya sekarang udah jadi filmnya Sombong Congkak Congkak banget nih Ke Iko aja lah Kayaknya aku Lelah Cepet Mau kamu aja Hmm? Cepet Cepet Gak lah Gak lah Kakunya Sombong bang Mungin Ya udah lah Tanya aja ya bang Tanya aja Tanya ajak tangga sih Tanya aja Kayaknya Tanya aja Terima kasih. 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 than alegare. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi tenang, Lek. Itu sepegal kisah dan obrolan kami malam ini dengan Nyonya Asih. Buat yang nggak ngerti kan nanti ada teks ya, translate. Nah sekarang, karena kita udah di tempat ini, kayaknya nggak abdo kalau tidak melibatkan para peminang jurnal Asih untuk merasakan atmosfer yang ada di tempat ini. Kalau tadi mungkin ngeliatnya ngobrol sama saya, lewat saya sebagai medium. Nah sekarang, saya pengen mereka ditinggalkan oleh kita dan tim bersama Asih. Dih, kok deh sedih? Namanya jurnal Asih cuy. Ya, dan kita bakal tanya nanti responnya seperti apa, kerasinya seperti apa ya. Tetapi kalau itu online ya tetap di jurnal Asih. Jangan lupa, Jangan lupa. Jangan lupa. Sebenernya berani dari lu aja kasihan. Jangan lupa. Kembali, 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 kembali. Kita kayak begini ya. Tapi jangan hari ini. Jadi, kembali. Jadi, kembali, kemali, kembali. Kayak. Terima kasih. 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 Terima kasih.